Horas, selamat datang di Bataknesia Channel Tentunya kita sudah sangat familiar dengan bank CIMB Niaga Bank ini berdiri pada tahun 1955 Saat ini CIMB Niaga merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia Dilihat dari sisi aset dan diakui prestasi dan keunggulannya Di bidang pelayanan nasabah dan pengembangan manajemen Perlu diketahui CIMB Niaga merupakan bank pertama di Indonesia Yang mengimplementasikan ATM pada tahun 1987 Juga bank pertama di Indonesia yang memberikan pelayanan online pertama tahun 1991 Serta bank pertama di Asia yang meluncurkan rekening bank Di dalam handphone yang dikenal dengan rekening ponsel 2013 Nah, tahukah kamu bahwa bank CIMB Niaga saat ini dipimpin oleh putra terbaik Batak? Siapakah sosok tersebut? Langsung saja simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Agar semakin banyak informasi tentang Batak yang akan kami sampaikan PT Bank CIMB Niaga mempercayakan punca pimpinan atau presiden direktur Dijabat oleh Bapak Tigor M. Siahaan Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 26 Oktober tahun 1971 Bapak Tigor Siahaan tentunya sudah banyak bergelut di bidang perbankan Pengalaman beliau sebagai seorang bankir handal tidak usah diragukan lagi Bapak Tigor Siahaan memulai karirnya bersama City Indonesia pada tahun 1995 Sebagai manajemen asosieti dan melanjutkan karirnya bersama City Group Selama 20 tahun Pak Tigor telah menjalankan berbagai fungsi di Institutional Recovery Management, Country Risk Management, dan Corporate dan Investment Banking Yang melayani berbagai segmen nasabah termasuk finansial institution Multinasional dan lokal corporate di City Indonesia dan New York Bapak Tigor M. Siahaan merupakan Indonesia Country Head untuk institutional client group Yang bertanggung jawab terhadap bisnis wholesale termasuk tristeri, transaction service, dan juga corporate Dan investment banking sejak tahun 2008 Country Head Institutional Client Group di City Indonesia pada tahun 2008 hingga 2011 Tidak sampai di situ pada tahun 2011 hingga 2015 Pak Tigor juga menduduki posisi sebagai chief country office City Bank untuk Indonesia Pak Tigor merupakan lulusan dari University of Virginia Amerika Serikat Dengan double mayor di finance dan accounting Sebagai seorang presiden direktur atau CEO Beliau pernah dinobatkan sebagai the most inspiring CEO pada ajang ECO Award pada tahun 2018 Dalam risetnya Bapak Tigor dinilai memiliki digital leadership dan mampu menghadirkan value terbaik Dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di CIMB Niaga Di bawah kepemimpinan beliau CIMB Niaga juga meraih penghargaan The most helpful bank during COVID-19 in Indonesia Dari The ASEAN Bankir karena dinilai sebagai bank yang paling peduli dan memiliki perhatian besar untuk membantu nasabah Atau helpful di tengah pandemi COVID-19 Demikian ulasan singkat mengenai presiden direktur bank CIMB Niaga Bapak Tigor M. Siahaan Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya Horas dan molete